Jayanya sok keras, giliran diga, sesek nafas, anjay Somasi, somasi, peringatan terbuka kepada seorang artis terkenal Pemilik brand skincare yang sangat terkenal Ya, ya, gue bisa maklum ya Maafin, namanya disomasi, oh Enggak, udah, anggap, baru lahir Kamu bikin postingan, Hotman Paris itu seperti badu Hotman Paris Amelin Park, gitu-gitu udah mainstream Anda kenapa membawa-bawa nama Hotman Paris? Kenapa Anda berdandan gaya Hotman Paris? Ini takut, maksudnya nggak gitu Maksudnya kan temenku mau ikut, terus aku bilang dia harus dandanin aku yang Paris banget Terus temenku langsung kepikirannya bikin Om Hotman Paris Disana kan glamour banget, elegan banget kan? Sultan, oke oke, Sultan Paris ya, yes Oke, aku mau didan-daning jadi Sultan Paris guys Apa kaitan nama Paris dengan skincare Anda? Apakah ada kaitannya dengan kota Paris atau dengan saya? Skincare aku sekarang kan mau ke Paris, terus... Skincare kamu mau ke Paris? Jadi... Ya, jangan bawa-bawa nama saya tanpa izin saya Semuanya Paris, Paris, Paris Hotman Paris Satu... Dua... Ini dia, Hotman Paris Sambil nangis, Felicia Angelista mohon-mohon ke Hotman Paris agar tak tisomasi Melansir IndonesiaKiniNews.com, Felicia Angelista akhirnya bertemu dengan pengacara kondang Hotman Paris pada hari ini, Senin 21 Februari 2022 Didampingi suaminya Cesar Hito, pemilik brand Scarlett Whitening itu mohon-mohon ke Hotman Paris agar tak tisomasi Maafin om, jangan tisomasi om, baru punya anak, baru melahirkan, jangan tisomasi Ujar Felicia Angelista sambil nangis dikutip dari Instagram Hotman Paris, Senin 21 Februari 2022 Kayanya sok keras, giliran diga, sesek nafas anjay Tomasi, tomasi, peringatan terbuka kepada seorang artis terkenal, pemilik brand skincare yang sangat terkenal Kamu bikin postingan, Hotman Paris itu seperti badu Hotman Paris Karena kalau anuin part gitu-gitu udah mainstream Mainstream Anda kenapa membawa-bawa nama Hotman Paris? Kenapa Anda berdandan gaya Hotman Paris? Hotman Paris melarang Felicia Angelista menangis dan mengungkapkan alasannya mensomasi aktris 27 tahun tersebut Hotman merasa dihina seperti badut dengan cincin dan cas murahan yang dipakai untuk memparodikan dirinya Saya somasi itu karena kamu bikin postingan seolah Hotman Paris itu seperti badut Pakai cas murahan, jam, sama cincin yang palsu semua Ini cincin satunya ada yang harganya 6 miliar rupiah ini Ada apa sih kamu? Nggak usah nangis dulu Kata Hotman Paris Anda kenapa membawa-bawa nama Hotman Paris? Kenapa Anda berdandan gaya Hotman Paris? Aku takut Maksudnya nggak gitu Maksudnya kan Misalnya kan gamur banget, elegan banget kan Sultan, oke oke, Sultan Paris ya Yes Oke, aku mau didanjani jadi Sultan Paris guys Apa kaitan nama Paris dengan skincare Anda? Apakah ada kaitannya dengan kota Paris atau dengan saya? Skincare aku sekarang kan mau ke Paris Terus Skincare kamu mau ke Paris? Jadi Jangan bawa-bawa nama saya tanpa izin saya Semuanya Paris, 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 Hotman Paris Sambil menangis, Felicia Angelista menjelaskan Tidak bermaksud melecehkan Hotman Paris Menurutnya, konsep itu juga ide dari temannya yang ingin membantu promosi produk milik Felicia Feli takut Maksudnya nggak gitu Skincare aku mau ke Paris Aku bilang harus dandanin aku yang Paris banget Temanku dandanin aku kayak om Hotman Paris Pas sudah jadi, aku lihat keren banget Karena aku mau cita-cita Scarlett ini bisa go internasional kayak om Hotman Paris Imbuh Felicia Angelista menjelaskan Bukan maksud mengecek om Kata Felicia Angelista menegaskan Mendengar penjelasan Felicia Angelista Hotman Paris pun justru berbangga Menurutnya, jika istri Cesar Hito itu izin langsung kepadanya Ia pun akan senang hati membantu Oh, jadi gitu Kenapa tidak bilang saja ke Hotman Hotman ikut bangga karena produk Indonesia akan go internasional Tutur Hotman Paris Sebagai informasi Somasi ini bermula saat Felicia Angelista Mengunggah video bergaya ala Hotman Paris Lengkap dengan jas merah jambu dan cincin akik Hotman Paris pun merasa tersinggung Karena diparodikan seperti badut Jayanya sok keras Gini rendiga, sesek nafas anjay Somasi, somasi peringatan terbuka kepada seorang artis terkenal Pemilik brand skincare yang sangat terkenal Kamu bikin postingan Hotman Paris itu seperti badut Hotman Paris Kalau aluin Paris gitu-gitu udah mainstream Anda kenapa membawa-bawa nama Hotman Paris? Kenapa Anda berdandan gaya Hotman Paris? Eh takut Enggak maksudnya Maksudnya gak gitu Maksudnya kan Misalnya kan glamor banget, elegan banget kan Sultan, oke oke Sultan Paris ya Yes Oke aku mau didandani jadi Sultan Paris guys Apa kaitan nama Paris dengan skincare Anda? Apakah ada kaitannya dengan kota Paris atau dengan saya? Skincare aku sekarang kan mau ke Paris Terus skincare kamu mau ke Paris Jadi Jangan bawa-bawa nama saya tanpa izin saya Semuanya Paris, Paris, Paris Hotman Paris Satu Dua Sini Ini dia Hotman Paris Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda